Selamat pagi, Kelungan Sondaan untuk menyambut bulan Ramadan yang akan berkah ini dari Forkita, Kelungan Sondaan mengadakan tira pawe menyambut kebahagiaan untuk bertemu dengan bulan Ramadan semoga dengan adanya pawe ini semakin menjadikan kelurahan Sondaan semakin beriman dan berbudaya, makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel aw7 Surakarta yang mana hari ini kita meliput dalam rangka menyambut bulan Ramadan yang ada di kelurahan Sondaan yaitu adalah virap Ramadan tahit Ramadan yang ada di kelurahan Sondaan oke seperti apa? like, komen, subscribe di channel aw7 Surakarta dan ini persiapan yang ada di depan kelurahan nah inilah gedung kelurahan Sondaan nanti kita akan kirap jalan ke jalan besar dan tentunya keamanan juga hadir untuk mengamankan jalannya acara ini Alhamdulillah ada 8 TPA di kelurahan Sondaan ini hampir semuanya ikut ya TPA yang aktif di kelurahan Sondaan ini dan beberapa karena berbarengan dengan adenda yang lain selamat pagi-pagi masih semangat semua ini udah malam semua adik-adik dari TPA Mutakin mana suaranya weee yang hadir 20 orang ada dari TPA Alhamdulillah 1,2,3,4,20-an orang ada TPA Alhamdulillah TPA Alhamdulillah TPA Mutakin yang terakhir dan ini terjadi sambutan dari beberapa panitia dan tentunya kita akan mengikuti sambutan dari Bapak Lura Sondaan dari Pakko TPA juga yang saya cintai anak-anak sekalian yang semangat untuk menyambut bulan Ramadan di kelurahan Sondaan ini dari DPA yang ada di kelurahan Sondaan pertama-tama kami mencapkan terima kasih atas kerauhan kehadiran dari anak-anak tercinta ini beserta ibu-ibu dalam membina akhlak melalui adanya pawai pawai Ramadan untuk memberikan semangat kepada kita semua agar dalam kita memasuki bulan Ramadan nanti kita dengan cuka cita dan juga kita bisa peduli dengan sesama bagaimana kita di bulan Ramadan ini kita menjadikan bulan suci ini bulan penuh berhak Al-Fatihah dan itu tadi setelah semudahan dari panitia juga dari beliau Bapak Nurah kita mulai berangkat dan berhubung ini ada di pinggir jalan berat tentunya kita juga harus berhati-hati disini banyak anak-anak juga tak ketinggalan Bapak Bintu Kapit Mas Sondaan dan personel Limas yang ada di tuluran Sondaan ikut melaksanakan keamanan kegiatan ini guys jadi mantap oke selamat menjalankan ibadah puasa semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT dan semoga selalu diberi kesehatan dan kuat dalam menjalankan puasa ini dalam satu bulan penuh gitu guys ini 2024 yang kita selenggarakan dalam rangka menyambut Romadhan 1445 hijri atau tahun 2024 ini 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 pengen cilik nah ya karena memang seneng karena karena memang seneng menyambut momen momen bulan suci Romadhan sekarang ke negeri selampung terus selatit baru gue hubung tanggane baru hubung tanggane ya oleh sangu terus kalau zaman dulu gue tukum percon sekarang jangan jangan itu membahayakan guys oke sekali lagi untuk like komen subscribe di channel ini guys dan begini guys banyak manfaat di dalam acara keagamaan ini salah satunya mendidih anak-anak kita supaya besok atau masa depan mereka itu dapat berguna bagi tentunya bagi bangsa negara serta orang tua dan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab begini guys ya kan sekali lagi untuk like komen sampai di channel ini dan ini terlihat ada bapak-bapak di kaplimat berjaga-jaga di perempatan lumbung dan sebentar lagi kita akan sampai begitu oh iya juga dalam momen bulan puasa kita berlomba-lomba untuk menebar kebaikan sakat sakat dan jangan lupa harta yang kita miliki sebagian adalah milik mereka dan saya percaya bahwa semuanya akan terbalaskan dari semua tindakan anda atau kalian semua apalagi di bulan puasa ini adalah bulan yang penuh berkah di malah kaya ustad ini ada di depan margin yang ada di keurahan sundat saya kira sekian dulu jangan lupa untuk like komen subscribe di channel ini semoga anda mendapatkan rezeki yang berlimpah dimudahkan dari segala urusan buat menjalani bulan puasa ini sebulan penuh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati